kita bubayani ahkami siyami wawak wasawmu masdarani ma'na huma luwatan al-insa kita bubayani ahkami siyami utawi iki iki kitab nerangakan pila-pila hukumnya puasa wawak utawi asiyam wasawmu lanlafad asawmu masdarani iku masdar karuni ma'na huma utawi maknanya asiyam lan wasawmu luwatan ing dalam secara bahasa al-insaq iku men cegah wasara'an lan ing dalam secara syara imsakun itu mencegahan muftirin sangking perkoro yang membatalkan biniyatin kalawan niyat maksusotin yang ditentukan jami'an naharin ing dalam sakga piani siyang atau sehari penuh ing dalam sakga piani siyang atau sehari penuh kobilin kangnerimu oponahar kobilin kangnerimu oponahar lisomi untuk kuasa kuasa itu min muslimin sangking pak muslim pak muslim orang is lisa tulis pak muslim min muslimin sangking wong islah akilin dan berakal sehat tohirin lan pak tohir tohirin lan suci min haidin sangking haid wanifasin lan nifas sekilas penjelasannya menjelaskan tentang hukumnya puasa memakai redaksi siyang siyang dengan somu ini dua-duanya sama-sama mas somah ya sumu soman atau somah ya sumu siya siyaman komah ya komu kia kiamana jadi memakai lafat soman atau memakai lafat siyaman ini sama-sama saja dua-duanya sama-sama mas ada pun secara etimologi apa etimologi secara bahasa maknanya mencegah gak makan itu namanya puasa gak masuk kelas namanya puasa gak mandi namanya puasa gak tidur namanya puasa secara bahasa yang penting mencegah atau menghindar ada pun puasa secara syarat yaitu mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa makan minum atau yang lain dengan niat yang ditentukan artinya yang ditentukan kalau Ramadan berarti harus niat Ramadan ya kan puasa yang wajib itu puasa Ramadan atau puasa Nazar ya puasa Nazar atau kafaroh nanti kafaroh jumlahnya yang wajib yaitu Ramadan maka ketika niat harus menyebutkan Ramadan kalau Nazar ya menyebutkan Nazar terus sehari penuh tidak ada ceritanya puasa itu setengah hari biasanya anak kecil dulu waktu kecil beramil puasanya setengah hari mulai pagi sampai siang duhur setelah duhur makan setelah itu baru puasalah lagi ya itu bukan puasa secara syarak tapi puasa secara bahasa cuman kalau memang sudah tamis ya gak apa-apa itu mendapat pahala kedua orang tuanya karena melatih kebaikan kamu ya kalau belum tamis bahasa kalau belum tamis kalau sudah tamis ya silahkan mendapat pahala dalam mereka mendidik atau melatih kebaikan terus siang itu sekiranya memang kita diperbolehkan untuk puasa karena ada siang yang memang kita harap untuk puasa apa contohnya contohnya hari syak ragu-ragu ini apakah sudah masuk Ramadan atau masih tanggal tiga tiga puluh syak syak karena hari ini adalah hari yang kita tidak diperkenalkan puasa berarti yang gak boleh itu namanya hari yang memang haram kita untuk berpuasa atau seperti hari lebaran idul fitih atau idul adha farhan puasa mulai Ramadan sampai hari lebaran besok lebaran tetap saya mau puasa saya konsisten mau puasa gak makan gak minum niat nanti malam mau niat puasa di hari raya gak boleh paham ya idul fitri itu kita haram berpuasa begitu juga idul adha cuma yang bedakan kalau idul fitri dianjurkan sebelum sholat kita makan terlebih dahulu kalau idul adha makannya setelah sholat paham ya jadi kalau idul adha itu makannya setelah sholat kalau idul fitih makannya sebelum sholat kalau disini jarang setelah sholat hari raya di masjid-masjid menyiapkan makanan tapi kalau di madura itu semuanya setelah sholat semua jemaah makan jadi sudah disiapkan oleh oleh pihak pihak masjid kalau disini enggak mungkin khotibnya khotibnya kalau agak enak disiapkan makanan kalau enggak enak ya enggak terus puasa itu dari orang islam berarti kalau non muslim tidak wajib puasa dan juga enggak esah karena syarat diterimanya aman harus mengucapkan dua kalimat syahadah ada non muslim zakat kurban haji enggak esah itu sah kalau memang sudah kalau memang dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadah padang non muslim kita heran bihak haji umru atau yang lain pahamanya zakat kurban enggak boleh terus berakal sehat berarti orang gila tidak wajib tidak wajib puasa suci dari dan nifas berarti kalau wanita yang hat yang nifas puasa haram haram puasa tapi wajib kok kodok kalau sholat haram sholat tidak wajib kodok paham ya umpamanya mbak farhaha hat atau nifas yang enggak boleh sholat tapi tidak wajib kodok masalah puasa tidak boleh puasa tapi wajib kok kodok kenapa kok beda padahal sholat yang agama karena seandainya wanita yang hat wajib kodok seandainya wanita yang hat wajib kodok kodok sholat maksudnya otomatis ini akan memberarkan kepada umat karena sholat kan sehari semalam kan lima lima waktu sedangkan puasa selama satu tahun hanya satu satu bulan makanya haram puasa tapi wajib kodok kalau sholat haram sholat tidak wajib kodok jelas ini suci dari hat dan nifas kalau junuh enggak apa-apa contohnya Faham mulai malam junuh sampai jam 8 pagi kesiangan terus kira-kira puasa enggak apa-apa tetap puasanya dilanjut yang penting di malam harinya sudah sudah niat jadi seorang yang memang mas seorang yang memang hadis besar karena junuh diperkenankan puasa atau sudah puasa terus di siang hari dia ihtilam apa ihtilam mimpi puasa enggak apa-apa tidak sampai membatalkan puasa bedanya dengan perempuan sholat jam 2 siang jam 2 siang umpamanya ternyata keluar head batal puasanya tapi kalau mulai pagi puasa jam 1 siang junuh entah junuhnya karena mimpi basah atau mungkin karena menghayal memikirkan ternyata inzel bagaimana enggak apa-apa puasanya tidak tidak batal jelas ya kalau head nifas membatalkan puasa tapi kalau junuh tidak tidak batal yang penting junuhnya karena ihtilam mimpi basah atau karena apa dia menghayal bukan karena berhubungan kalau berhubungan jelas batal terima kasih Terima kasih.